Bacaan di Turgi Rabu 26 Oktober 2022 Hari Biasa, Pekan Biasa ke-30 Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan Karena memang haruslah demikian Hormatilah ayah dan ibumu Sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji Yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kalian para bapak Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kalian taat kepada Kristus Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang Tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah Laksanakanlah pelayananmu dengan rela Seperti orang-orang yang melayani Tuhan Dan bukan manusia Kalian tahu bahwa setiap orang Entah hamba entah orang merdeka Akan menerima ganjaran dari Tuhan Kalau ia berbuat sesuatu yang baik Dan kalian para Tuhan Dan kalian para Tuhan bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu Dan jauhkanlah mengancam Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga Dan ia tidak memandang muka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Segala yang kau jadikan itu Akan bersyukur kepada-Mu Ya Tuhan Dan orang-orang yang kau kasihi Akan memuji Engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan Dan akan membicarakan keperkasaan Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Untuk memberitahukan keperkasaan Kepada anak-anak manusia Dan memaklumkan kemuliaan Yang semarak mulia Kerajaanmu ialah kerajaan abadi Pemerintahanmu lestari Melalui segala keturunan Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Tuhan itu setia dalam segala perkataannya Allah telah memanggil kita Untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Jangan lupa untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa Sambil mengajar Maka bertanyalah orang kepadanya Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan Jawab Yesus kepada orang-orang disitu Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu Kalian akan berdiri di luar dan mengetok-netok pintu sambil berkata Tuhan bukakan pintu bagi kami Tetapi dia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Maka kalian akan berkata Kami telah makan dan minum di hadapanmu Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami Tetapi ia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Tanyahlah dari hadapanku Hai kalian semua yang melakukan kejahatan Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Apabila kalian melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub Dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah Tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar Dan orang akan datang dari timur dan barat Dari utara dan selatan Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Ingatlah ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu Dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus